Assalamualaikum sahabat Ini juga kalau teman-teman baca kisah surat ini tuh luar biasa ya Kita kayak baca novel atau kayak nonton film, keren banget Saya memang senang banget dengan siroh nabi dan para ambiya Dan terutama kalau siroh ini berbentuk storytelling Bukan data sejarah ya, karena membaca data sejarah itu emang agak-agak liar sih Tapi kalau storytelling kan kita adegan ya Wah seru ya, seru ya, seru ya Itu lebih keren daripada Disney, Marvel, Endgame, satu apalah Lebih seru baca siroh kalau kita paham Surat 66 ayat 4 Ayat 5 Ayat 5 Itu tuh ceritanya, saya langsung ke ceritanya aja Ceritanya kan waktu itu nabi itu punya kebiasaan Kalau habis asar sampai maghrib, nabi ngapain pertanyaannya? Apa sih yang dilakuin nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan nabi di hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah Keliling ke rumah-rumah istrinya Antara asar dengan maghrib, itu waktu family time lah Keliling antara rumah-rumah istrinya Kalau gak habis dalam satu hari, besok dilanjutin Nah hari itu nabi datang ke rumah Maria Yang dari Mesir itu, istri beliau yang dari Mesir Maria Kipti ya Dan lama di rumah Maria Gak pulang, gak apa, gak pindah-pindah gitu Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin nabi di rumahnya Aisyah berdua Karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegang banget ya berdua ya Kayak soulmate banget lah Walaupun sama-sama istri nabi tapi mereka kayak fair Berdua tuh gak ada masalah Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu Nungguin di rumah Aisyah Hafsah, nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah, di rumah Maria Kok lama banget sih di rumah Maria dikasih makan apa sih? Gak tau tuh dari tadi kita tungguin gak datang-datang Kan sesama cewek nih ngobrol Lama gak datang-datang, menjelang maghrib Nabi baru datang Aisyah udah agak bete nih Lama banget sih giliran di Maria aja datang lama Lama di rumah saya gak datang-datang Begitu nabi datang Tuh nabi datang, nabi datang Diam aja Aisyah sama Hafsah Assalamualaikum Assalamualaikum Kayak ngambek gitu kan Kata nabi Aisyah kenapa? Hafsah kalian kenapa? Kata Aisyah Ya iyalah sedih Kok di rumah Maria lama banget dikasih makan apa sih? Enak ya? Kata Aisyah Enggak gak makan apa-apa Cuma minum madu Oh kata Hafsah Pantesan kok bau mulutnya gak enak Pasti madunya gak bener tuh disana tuh Iya gak bener jangan minum madu lagi Kata Aisyah Kata nabi Ya udah mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi Demi apa? Menyenangkan hati Aisyah Aisyah langsung yes Nabi gak akan minum madu lagi Demi saya Berarti saya kan istimewa banget Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya nabi itu hobi banget minum madu Kayak saya mungkin seneng minum kopi Tapi demi istri Mulai sekarang saya gak akan ngopi lagi Kan istri saya ngerasa Wah demi aku tuh Dia gak mau ngopi lagi Kan keren kan? Akhirnya Aisyah Ngomong ke istri-istri yang lain Eh kalian tau gak? Kata Aisyah Kayak ngomong di grup gitu kan? Tapi grupnya bukan grup whatsapp Grup mereka gitu Eh kalian tau gak? Nabi sekarang gak akan minum madu lagi loh Kenapa? Karena aku Wah keren ya Aisyah Istimewa banget ya Sampai nabi rela gak minum madu Padahal madu itu baik Nabi seneng juga Demi Aisyah Ya demi aku gitu Akhirnya Aisyah sebahagia Allah gak rita Begitu nabi ngomong kayak gitu Allah turunkan air pertama surat datarim Ya ayuhan nabi Jibril langsung turun Ya Rasulullah Ada apa? Ada Bukan Ada apa namanya? Ada pesan Ada pesan tuh dari Allah Kata Rasulullah Pesan apa Jibril? Nih ya ayuhan nabi Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan bagimu Hanya pengen menyenangkan hati istrimu Wahai Rasul Astagfirullah Astagfirullah Salah ngomong saya Mengharamkan ya Allah halalkan Astagfirullah Ya Allah mulai sekarang saya akan minum madu lagi Astagfirullah Astagfirullah Maaf ya aku salah ngomong kemarin depan Aisyah Sekarang aku akan meralat Mulai sekarang aku akan minum madu lagi di rumah-rumah kalian Jadi kalau sore aku lagi datang Siapkanlah madu Seperti biasanya Terus istri-istri nabi ngerasa Masya Allah nabi sekarang minum madu lagi demi kita Gitu kan ya Kan antara mereka kan saling pengen nunjukin siapa yang paling istimewa kan Demi kita sekarang nabi udah minum madu lagi Nabi sampai meralat kata-katanya Akhirnya ternyata kalimat itu sama Hafsa disampein ke Aisyah Kalau bahasa sosmed kita di capture di forward Kan bahaya banget kan Disampein ke Aisyah Aisyah tuh liat Nabi sekarang minum madu lagi loh Demi siapa coba Demi kami Aisyah Innalillah Jadi nabi gini Cuman Aisyah gak sampe ngomong kayak kita Dasar ya cowok dimana aja sama Gitu mah kata-kata cewek sekarang ya Kalau Aisyah kan elegan kan gak ngomong gitu Akhirnya pas nabi datang Aisyah diam Aisyah diam Kata nabi Aisyah kenapa Aisyah kenapa Oh jadi gitu Di belakang ternyata sekarang minum madu lagi Hah Nabi langsung datangin sama Jibril Rasulullah tau gak kenapa mereka rame-rame sekarang Siapa yang ngasih tau nih ke Aisyah Jibril ternyata jadi penengah Makanya jangan macam-macam deh sama nabi Ada Jibril ada Allah kan Susah gitu membuat rahasia Tau gak Rasulullah kenapa Aisyah ngambek Kenapa wah Jibril Gara-gara Hafsa ngebocorin rahasia nabi kepada Aisyah Oh ini kerjaan Hafsa kata nabi Oke Hafsa Panggil nih Hafsa Dipanggil Hafsa Kata nabi Hafsa Kamu udah membocorkan rahasia saya Ini menurut sebagian tafsir Memang ada banyak tafsir sih Salah satu tafsirnya kayak gitu Hafsa kamu udah membocorkan rahasia aku Dan sekarang istri-istri pada ngambek Istri yang lain juga ikut ngambek sekarang Gara-gara nabi kayak Sekali minum madu Sekali gak minum madu Yang lain pernah Diam semuanya Datang ke rumah Assalamualaikum 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 Tadi kayaknya aku belum selesai jemuran Langsung pergi jemuran Gak mau ngomong sama nabi Maria Assalamualaikum Eh kayaknya tadi aku lagi sibuknya terika deh Jadi gak ada yang mau ngomong sama nabi Diam semuanya Nabi kan jadi sedih kan Gara-gara siapa coba Gara-gara Hafsa Akhirnya nabi bilang Hafsa Aku kecewa banget dengan sikap kamu Kamu gak jaga rahasia aku Sekarang Aku antar kamu pulangnya ke rumah Umar Bahasa lainnya diceraikan Hafsa Dicerain sama nabi Kerennya Hafsa Pas digituin Dia cuman nangis Dia gak bilang Ya Rasulullah Rasul tega nyerain saya Terus saya gimana Gitu Gak Rasulullah cuman masalah madu doang Cuman masalah capture Dan saya forward doang Kayak gitu Dan langsung diceraikan Tega banget si Rasulullah Rasulullah gak punya hati apa Gak Hafsa tuh diem Ini nih keajaiban diem yang lain ya Dicerain sama nabi Innalillah Astagfirullahaladzim Hafsa yuk kita pulang ke rumah Umar Ya Rasulullah pulang aja Baik banget nih Hafsa Solehah banget Jadi by the way Emang semua isen nabi itu solehah Cuman namanya Perempuan kadang-kadang muncul Sifat dasarnya Mereka cemburu Mereka sedih Mereka baper Tapi itu manusiawi Dan perempuan yang solehah pun Merasakan hal itu Hafsa pulang ke rumah Umar Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibuka sama Umar Ya Rasulullah Hafsa langsung masuk ke kamarnya Ya Rasulullah Anak saya bikin salah apa Pasti dia nyakitin Rasulullah ya Maaf ya Rasulullah Langsung Umar marah-marah Hafsa kamu ngapain Dekati sama Rasulullah Hafsa diam aja Dimarahin Abis-abisan sama Umar Umar tau sendiri Sayang banget kan sama Nabi Ketika ada masalah Antara Nabi dengan anaknya Pasti yang dimarahin Anaknya Bukan Nabi Nabi pulang Hafsa diomelin sama Umar Diam aja Gak ngomong apa-apa Diam Akhirnya Jibril turun Jibril turun Ya Rasulullah Ada pesan dari Allah Apa wahai Jibril Di surat at-tolak Surat putus Kan at-tolak itu artinya Diputuh Diputusin Bahasa ini pesantrenya Dicerai Turun surat at-tolak Kata Kata Jibril Allah nyuruh kamu Raji'ah ya Rasulullah Raji'ah innaha kawwamah sawwamah Fa innaha min azwajika fil jannah Wahai Rasulullah Rujuk Hafsa Rujuk Hafsa Disuruh rujuk Allah gak redo Rasul Menceraikan Hafsa Tau gak kenapa Allah begitu Membelah Hafsa Ketika Hafsa Ada masalah dengan Rasul Salah satunya Karena Hafsa diam Harusnya Allah ngebelah Rasul Umar aja ngebelah Rasul Sahabat-sahabat ngebelah Rasul Karena Rasulullah selalu benar Tapi Allah ngebelah Hafsa Kenapa Karena Hafsa diam Sebegitu ajaibnya diam Sampai ketika ada seorang perempuan Bermasalah dengan kekasih Allah Allah malah membela perempuan ini Bukan kekasihnya Raji'ah ya Muhammad Rujuk Hafsa Rujuk Hafsa Dia itu istrimu di dunia dan di surga Akhirnya Rasulullah Jadi saya rujuk Wahai Umar Ya Hafsa masih nangis di kamarnya Balik lagi Rasulullah Naik onta ke rumah Hafsa Assalamualaikum Ya Rasulullah Ya Rasulullah Udah saya marahin tuh Hafsa kata Umar Udah gak apa-apa Rasulullah Udah gak usah bersedih Udah saya marahin Habis-habisan dia tuh Kata Rasulullah Umar Aku pengen ngomong sama Hafsa Ya Rasulullah jangan Biar saya aja ngomong Dia emang gak bisa ketemu sama Rasulullah Ya Umar Aku pengen ketemu sama istriku Hah istrimu Hafsa itu Rasulullah Keluar lagi Hafsa Soleha banget Lembut banget Keluar Ada apa ya Rasul Hafsa tuh gak marah-marah Ada apa Rasul Hafsa aku pengen ngomong sama kamu Umar diam bingung Kata Rasulullah Hafsa aku ingin ajak kamu balikan Romantis gak sih Rasul pengen ngajak Hafsa balikan Balikan Kok balikan sih Ustaz Ya rujuk kan balikan Rujuk artinya kembah Kembali ya balikan Hafsa balikan Yuk Umar bingung Hah balikan Hafsa Allah yang nyuruh aku Untuk merujuk kamu Umar makin bingung Hafsa kamu keren banget Sampai Allah belain kamu gitu Kata Nabi Hafsa Allah turunkan ayat khusus tentang kamu Di surat ini Umar makin bingung Sampai turun ayat Masya Allah Masya Allah Anakku ini Subhanallah Masya Allah gitu kan ya Akhirnya Ya Rasulullah Allah sampai turunkan ayat Tentang masalah ini Alhamdulillah Hafsa sejud syukur Hafsa nangis Hafsa langsung meluk Rasul Umar Aduh Gimana nih Udah beres gitu Hafsa dibawa pulang Sama Rasul Boncengan berdua Hafsa boncengan Sama Rasul Naiklah mereka Mobil mereka Yang bermerek Ontah itu Gimana cara pulangnya Di depan rumah Umar Rasulullah langsung berlutut Langsung ngasih tangan Buat Hafsa Hafsa megang tangan Nabi Injak lutut Nabi Naik ke atas Ontah Itu tuh romantis banget Lalu Rasulullah Bonceng Hafsa Pas Tadi kan cerita Hafsa dicerai Sama Nabi Itu kan heboh Di grupnya Istri-istri Nabi kan Eh Hafsa dicerai loh Hafsa dicerai loh Oh jangan-jangan Kita juga dicerai Soalnya Nabi udah gak Mau ngomong sama kita Astagfirullah Astagfirullah Jadi grup Istri-istri Nabi itu Pada khawatir Kalau mereka juga sama Nasibnya dengan Hafsa Pada bingung Tapi tiba-tiba Mereka ngelihat Hafsa pulang ke rumahnya Di bonceng Nabi Itu tuh langsung Trending loh Istri-istri Nabi Eh tau gak Itu Hafsa 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 dirujuk sama Nabi Sampai turun ayat Di surat atas Oh gitu Oh gitu Wah Hafsa keren banget ya Keren banget ya Wah istri-istri Nabi Pada cemburu pada Hafsa Diturunkan Hafsa Yang lain pernah ngintip-ngintip Hafsa Sampai masuk ke rumahnya Nabi beres di rumah Hafsa Keluar masuk ke masjid Dia sama jadi masjid Istri yang lain Nabi gak mau ngomong Aisyah Umu Salamah Saudah Maria Sofia Siapa lagi Yang Zainat Bintu Jahshi Semuanya Nabi Diamin Gak mau diajak ngomong Datang satu-satu Ya Rasulullah Mau dibuatin minum apa Astagfirullah Subhanallah Subhanallah Datang lagi Aisyah Rasulullah capek Subhanallah Subhanallah Diam semuanya Gak ada yang mau diajak ngomong sama Nabi Udah mereka akhirnya Pada pulang Bingung Ya nasib kita gimana ya Tanya ke Hafsa yuk Sekarang Hafsa jadi Kayak selebritinya Hafsa Hafsa Pada datang ke rumah Hafsa Hafsa bantuin kita doang Bantuin kita doang Sampai Aisyah aja Yang tadinya kayak Apa Bisa dibilang kayak Pemimpin istri-istri Nabi kan Aisyah paling cerdas Paling disayang sama Nabi Sekarang Aisyah diem-diem Ngomong Hafsa bantuin dong Kita nih lagi digantung sama Nabi Gak Hafsa Hafsa sekarang kan Kayak lagi diatasan gitu Kalian sih Nyaketin Rasul Cik Hafsa tuh kayak Wah Lagi masa-masanya Hafsa gitu kan Hafsa gimana dong Yaudah Ngomong aja langsung sendiri Rasulullah gak mau ngomong sama kita Yaudah coba minta tolong ke Ayah kamu Aisyah kan Ayah kamu dekat sama Rasulullah Akhirnya ngundang Abu Bakar Ya ababak Baca deh Tafsir dari ayat-ayat ini Abu Bakar datang Ayah tolongin kami dong Kenapa Kami tuh dianggurin sama Nabi Didiemin Didiantung udah seminggu lebih Jangan-jangan kami juga dicerai Kayak Hafsa Kalau Hafsa dicerai Tapi udah dirujuk Kami gimana nasibnya Akhirnya Yaudah biar aku yang ngomong sama Rasul Datanglah Abu Bakar ke masjid Rasul lagi zikir Ya Rasulullah Itu istri-istrimu Mutus saya Subhanallah Subhanallah Ya Rasulullah Masya Allah Masya Allah Ya Rasulullah La ilaha ilallah Abu Bakar aja Rasul gak mau ngomong sama dia Padahal Abu Bakar itu Udah paling akrab sama Nabi Abu Bakar diem Gak bisa diajak ngomong nih Abu Bakar balik lagi Ke rumah istri istri Nabi Kata istri istri Nabi Gimana Abu Bakar Astagfirullah Innalillah Gimana kalau Abu Bakar aja Gak bisa Gimana yang lain Terus akhirnya dateng lagi ke Hafsa Hafsa bantuin dong Bantuin dong Kita udah gak jelas nasibnya nih Kata Hafsa Yaudah aku minta tolong ayahku ya Hafsa masih kayak gak mau langsung ke dia gitu Yaudah aku minta tolong ayahku ya Panggillah Umar Ayah bantuin mereka dong Nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu Umar marah Kalian sih Nah Tadi kan yang diomelin Hafsa kan Sekarang yang diomelin Semua istri Nabi diomelin sama Umar Dan salah satu kalimat omelannya Umar Itu tuh kerennya Umar Sampai direpos sama Allah Coba Ada gak manusia yang kata-katanya direpos Allah Gak ada Cuman Umar Dua kali kata-kata Umar Direpos oleh Allah Arti direpos apa? Ditayang ulang di Al-Quran Kan repos itu berarti tayang ulang kan? Di capture Langsung di copy Pas langsung ditayangin Itu tuh kata-kata cuman Umar Yang pernah digituin sama Allah Kata-kata Umar apa? Ayat kelima Kata Umar Kalau kalian gak minta maaf sama Nabi Allah bisa aja mentalak kalian Menceraikan kalian dari Nabi Lalu menggantikan untuk Nabi Istri yang lebih solehah Lebih hafizah Lebih bertobat Lebih baik Lebih cantik Lebih perawan daripada kalian Itu tuh kata Umar Yang ada di ayat kelima Jadi bisa dibilang Ayat kelima Adalah ayat reposnya Kata-kata Umar Saking kerennya Umar Sampai Nabi pernah bilang Kalau ada Nabi setelah aku Umar lah orangnya Cuman gak ada Nabi setelah aku Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar Saya ngeran Dia baca siroh apa? Karena Umar tuh keren banget Abu Bakar tuh keren banget Kalau kita baca siroh mereka Dahsyat tuh Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali tuh gak akur Aneh juga Karena Ali memberi nama anaknya Yang pertama Abu Bakar Yang kedua Umar Yang ketiga Usman Ketika ditanya sama Umar Ya Abel Hasan Kamu memberi nama mereka Dengan nama-nama kami Kenapa? Kata Ali Aku berharap mereka Jadi orang soleh seperti kalian Terus gimana caranya? Ali ngasih nama Umar Sementara dia benci sama Umar Gak mungkin dia benci Masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek namanya siapa? Namrud Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget Namrud Datang lagi Dek namanya siapa? Iblis Itu iblis sih gitu kan ya Gak mungkin lah Ngasih nama anak Pasti karena saya Sayang Kayak saya ngasih nama Aisyah Maria Mutia Yahya Ertugrul Itu karena Emang saya ngefans Dan ngidolain banget Dengan nama-nama ini Yahya Ayyash Tiga tokoh disitu Nabi Yahya Ayyash Sahabat Nabi Dan Yahya Ayyash Mujahid Palestine Jadi tiga tokoh sekaligus Nabi Yahya sayang Nabi Yahya sayang Nabi Yahya yang idolain banget Supaya Yahya jadi anak kecil Yang seperti Nabi Yahya Menghafal Quran Kedua Ayyash Itu sahabat Nabi Muhammad Kemudian yang ketiga Yahya Ayyash Sekaligus Itu nama Mujahid Palestine Yang Paling pintar Ngerakit Banyak senjata-senjata Untuk ngelawan Israel Dan dia dibunuh sama Israel Saking Israel Benci sama Yahya Ayyash Untuk membunuh Yahya Ayyash Mereka ngebom satu blok Untuk membunuh Yahya Ayyash Dan mudah-mudahan Dia syahid Dalam Dalam kejadian itu Artinya saya ngefans gitu Ali juga kayak gitu Balik lagi ke cerita tadi Akhirnya ngundang Umar Umar datang ke Rasulullah Ya Rasul Saya diutus istri-istrimu Subhanallah Subhanallah Ya Rasul Bicara dong Kasian mereka kayak digantung Ya Rasul Apakah engkau menceraikan mereka semua Baru Rasulullah ngeliat ke arah Umar Rasulullah tersenyum Rasulullah bilang Enggak wahai Umar Allahu Akbar Kata Umar Dia langsung takbir Allahu Akbar Istri-istri Nabi Dengan suara takbirnya Umar Itu pertanda Kode Berarti berita gembira Istri-istri Nabi juga Allah Akbar Rame gitu kan Umar masuk ke rumah istri Nabi Wah Umar Abushro Ya Umar Abushro berita gembira Wahai Umar Ya berita gembira Kalian tidak diceraikan oleh Nabi Tapi jangan macam-macam lagi ya 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 Umar Akhirnya sujud Syukur semuanya Beres sujud syukur Mereka bilang Eh kita masak-masak yuk Untuk Rasul yuk Syukuran Di rumah siapa Ya di rumah Hafsah lah Akhirnya mereka Masak-masak di rumah Hafsah Pas sudah beres masak-masak Mereka ngundang Nabi untuk pulang Tapi yang berani ngomong sama Nabi Cuman Hafsah Hafsah kita udah beres masak nih Minta dong Nabi pulang ke rumah Yaudah tenang Biar aku yang minta Hafsah datang Ya Rasulullah Kami masak-masak loh Untuk Rasul yuk pulang yuk Ya Hafsah Udah beres Nabi Zikir Sujud Beliau balik Sama Hafsah Sampai ke rumah Nabi Terenang Udah selesai lah urusannya Apa yang terjadi setelah itu Ustadz Udah gak ada riwayatnya Eh jadi gak bisa direwayatin Pokoknya beres itu Mereka pun Hidup bahagia selamanya Apa pelajarannya disini Dua orang disini Dapat keajaiban lewat diam Satu Hafsah Allah suruh rujuk Gara-gara dia diam Kedua Nabi Diam aja sambil zikir Sampai akhirnya Allah beri pelajaran yang berharga Istri-istri yang tadinya ngambak Serentak semuanya Insaf Insaf bahasa kita Sadar Dan mereka minta maaf kepada Rasulullah Jadi kalau istri lagi ngambak Lagi ngomel Diam Isilah diam kita dengan zikir Tapi zikirnya bukan A'udzubillah Minasya shaytun rojim A'udzubillah Jangan dia bukan setan Dia hanya lagi ngambak Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Yang paling efek itu Lahaula walaku Wata illa billah Itu ngefek banget Mudah-mudahan ini bisa menjadi Penyemangat Motivasi untuk kita semuanya Betapa Kata As-somt As-sukut Diam aja dalam Islam itu Adalah kebaikan yang luar biasa Dahsyat Mudah-mudahan itu bisa jadi Behavior Perilaku kita sehari-hari Perilaku kita di sosial media Perilaku kita di jalan Di rumah dimanapun Sehingga orang yang sudah hijrah Sudah ngaji Mu'min Harusnya bisa menjadikan diam Sebagai bentuk Pembelaan diri Kalau dia ada masalah Barakallahu fikum Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh